Pemirsa pengadilan TPKOR Jakarta kembali menggelar sidang mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Nazarudin menjalani sidang kasus tindak pidana pencucian uang termasuk dengan pembelian saham PT Garuda Indonesia TBK. Informasi setengahnya akan disampaikan oleh Faizin Adi dan jurkamera Chris Dianto. Ya Faizin Adi, apa fokus dari pemeriksaan saksi dalam sidang kali ini? Ya Egan, pada presidangan kali ini ada tujuh saksi yang diperiksa. Mereka semua adalah pimpinan cabang, tempat di mana Muhammad Nazarudin membuka rekening korannya. Bank-bank tersebut antara lain BNI, Bank Mandiri, juga CMB Niaga, dan Standard Chartered Bank, serta juga dari Mandiri Sekuritas. Nah, sebenarnya dalam tindak pidana pencucian uang ini berdasarkan keterangan dari mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group yakni Yulianis, Nazarudin melakukan tindak pidana pencucian uangnya, diduga tindak pidana pencucian uangnya untuk mengaburkan hasil kejahatan dari korupsi beberapa pemerintah, antara lain dengan pembelian aset properti dan juga investasi dan menambung di sejumlah rekening perbankan. Namun dalam persidangan kali ini, fokusnya adalah melakukan di bidang perbankan dan juga investasi. Ini antara lain dengan terkait dugaan upaya Nazarudin untuk mengaburkan hasil kejahatannya dengan cara melakukan investasi dengan pembelian saham di IPO, pada IPO di PT Garuda Indonesia dengan nilai sekitar 300 miliar 850 juta rupiah. Nah dari keterangan persidangan kali ini, ini difokuskan pada kebenaran apakah rekening-rekening tersebut memang benar milik Nazarudin. Karena memang ada dugaan sebelumnya beberapa rekening tersebut diatasnamakan orang lain antara lain keluarga Nazarudin dan juga beberapa karyawan agar ini tidak mencurigakan. Ini karena terkait pada saat membuka rekening tersebut, Nazarudin masih tercatat sebagai anggota DPR, di mana saat itu memang sebagai pejabat publik dia harus melaporkan harta kekayaannya. Jadi apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak Nazarudin terhadap saksi? Ya tadi menanggapi keterangan dari para saksi, tadi Nazarudin mempertanyakan, Nazarudin melalui kuasa hukumnya mempertanyakan perihal validitas dari rekam atau rekod dari transaksi keuangan tersebut. Ini mengingat ada beberapa transaksi keuangan yang sebagian tidak diatasnamakan oleh Nazarudin tetapi diatasnamakan untuk anak buahnya. Nah menanggapi hal tersebut, tadi sebagian dari pimpinan bank yang kami catat, mereka menyatakan bahwa semuanya rekaman tersebut sudah tercatat berdasarkan aturan dari OJK. Dan ini semuanya sudah legal sehingga tidak perlu dipertanyakan. Dan yang menarik juga tadi juga ada permintaan dari pimpinan cabang BNI yang meminta agar rekening sebesar 11 miliar rubli yang sebelumnya dibekukan oleh KPK, ini diminta oleh pihak BNI agar dibuka karena uang tersebut bukan milik Nazarudin tetapi milik dari BNI. Namun diduka masih terkait dengan Nazarudin. Ya, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Faizin Adi. Dan pemirsa News On Support akan kembali usai jeda periwara berikut.